Halo teman-teman, bertemu dengan kita bertiga dan di video pertama kita ini akan menjelaskan tentang setting akses point Kenapa kita harus meng-setting akses point kita? Agar kita tidak kecolongan Biasanya teman kalian, rumah kalian karena tahu ada sebuah wifi yang bisa digunakan dan tidak memiliki password atau nama yang cukup unik terus tidak ada jumlah maksimal untuk masuk ke akses point kalian Nah disitulah tugas kita akan menjelaskan bagaimana cara men-setting tiga hal tersebut karena dengan cara itu akses point kalian bisa aman Sebelum kita masuk ke dalam video tutorial dan perkenalan diri ada baiknya kita untuk mengucapkan salam terlebih dahulu Om Swastiastu Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Oke, sebelum tutorial kita mulai kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Amato Maulana, absen 28 Saya Amato Maulana, absen 28 Saya Amato Maulana, absen 20 Saya Amato Maulana, absen 20 Saya Amato Maulana, absen 3 Langsung kita menuju tutorialnya agar teman kalian tidak bisa mengakses wifi kalian Oke teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kabel Oke, pasti kalian bertanya Sebenarnya kabel lantu ada berapa jenis? Oke, saya akan menjelaskan disini Nah, disini kabel lantu ada dua jenis Yang pertama itu kabel strike dan kabel cross Nah, kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda atau dua alat yang berbeda Nah, kabel cross kita itu menghubungkan dua alat yang sama atau device yang sama Nah, di video kali ini saya akan membuat kabel lantu jenis strike Nah, kenapa saya akan membuat kabel jenis strike disini? Karena kita akan menghubungkan dua alat yang berbeda atau device yang berbeda Nah, alat-alat yang pertama yang digunakan itu adalah yang pertama adalah kabel lantu Yang kedua adalah IRG45 top connector Nah, yang ketiga adalah tank creeping Nah, tank creeping ini beda ya Oke, kita buat sekarang kabelnya Yuk Oke, cara yang pertama itu kita buka Ini bagian kulit paling luar Kita rapiin biar lurus Kita akan membuat kabel strike untuk menghubungkan dua device atau alat yang berbeda Dan yang urutan yang pertama itu adalah putih urin-urin Ya, putih urin-urin Putih hijau Biru Putih biru-ijau Putih coklat Coklat Oke Itu kita potong Lalu, setelah itu kita potong supaya kulitnya ini Kulit luar ini bisa masuk ke IRG45 atau konektor ini Oke, kita masukin Kita dorong terus supaya masuk Fungsi dari kabel luar ini biar masuk Supaya kalau ditarik tidak lepas Tidak mudah terlepas Oke Nah, itu kita crimping Tekan sampai bunyi ceklek Nah, sudah-sudah Oke, setelah di crimping jadi seperti ini Nah, kita lakukan hal seperti ini di ujung keduanya dengan langkah-langkah yang sama Dengan urutan yang kabel yang sama juga karena kita akan membuat kabel strike Nah, setelah jadi akan berbentuk seperti ini Ujung satu dan ujung dua Urutan kabel sama karena kita akan membuat kabel strike Nah, kalian harus colokkan kabel powernya dulu di access pointnya Ini kabel powernya sudah satu paket dengan access point Ini, 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 ini tempatnya power Kalau sudah, setelah kalian hidupkan Kalau sudah keluar ini lampunya Sekarang tinggal kalian reset Ke tombol lubang resetnya ini Terlalu kecil lah Jadi kalian bisa menggunakan jarum Kalian masukkan Lalu kalian tekan lama Sampai semua lampu mati Nah, tunggu sampai lampunya hidup lagi Kalau sudah Sekarang kalian colokkan kabelannya yang sudah teman saya buat tadi Yang di ujung satunya di PC Dan di ujung satunya di access pointnya Kalian colokkan di sini Oke guys Sekarang Yamato akan menjelaskan bagaimana cara Men-setting sebuah access point ini Agar teman kalian tidak bisa mengakses dengan mudah Mengetahui access point kalian itu Atau wifi kalian itu yang mana Jadi kita langsung masuk ke dalam videonya Pertama-tama kita akan masuk ke browser dari access point ini Dan untuk cara masuk ke access point ini Browsernya kita tidak memerlukan sebuah internet Karena kita menggunakan IPnya Yamato dari mana IPnya kita dapatkan Kita bisa mendapatkan IP itu dari bawah access point itu sendiri Biasanya ada IP dan user untuk loginnya Atau misalnya kalau tidak ada di bawahnya Atau hilang atau dicabut oleh penjualnya Kalian bisa nge-set di google Dengan format user name Dan password access point Seperti ini Lalu ketik access point kalian itu Merknya apa dan jenisnya apa Seperti ini Lalu kalian klik enter Dan kalian akan menemukan berbagai cara User name dan password Serta IPnya kalian bisa nge-search disini Kalau misalnya itu tidak ada di bawah access point kalian itu Karena Yamato disini tidak ada koneksi Sudah terhubung oleh access pointnya Jadi Yamato belum ada internetnya Kalian bisa nge-search seperti ini Di google kalian Misalnya nggak ada Nah disini Yamato menggunakan access point ZTE Dan di ZTE ini Kita menggunakan username user Oke Dan passwordnya user Tinggal kita login saja Ini setiap username password Setiap access point itu beda semua ya guys Nggak ada Mungkin ada yang sama beberapa Cuman nggak semuanya Dan disini kita telah masuk ke website dari ZTE nya Dan kita akan setting jumlah pengguna wifi yang bisa masuk Dan pertama dari wifi kalian Agar tidak diketahui oleh teman-teman kalian Kalian tidak bilang Sorry ya guys Wifiku pusat Dan nggak bisa diakses Terus kita akan memberi password yang Teman kalian tidak akan ketahui Oke Pertama kita sudah masuk ke dalam website nya Ini kita langsung pencet network Habis itu kan disini Ada pilihan gilaan basic SD Segala macam Dan kita langsung masuk ke SSID setting Nah di SSID setting ini ada beberapa pilihan SSID setting Enable Nah disini ada maximum clients Maximum clients Lebih inggrisnya itu gitu ya Maximum clients Dan di maximum clients ini Maximum max atau batasan dari jumlah user atau pengguna wifi yang bisa mengakses wifi kalian Dan disini batasnya sampai tiga dua Kita perkecil menjadi 10 Oke disini berarti otomatis pengguna wifi kalian tidak bisa melebihi 10 pengguna wifi Dan disini kita akan mengubah nama dari wifi ini Pertama kita Kan di bawahnya itu ada tulisan SSID name Nah di SSID name ini Kita bisa mengubah SS apa namanya Nama dari access point ini Dan max nya itu sampai 30 karakter atau 30 huruf Dan kita membuat wifi orang Nah jadi teman-teman kalian mungkin tidak akan mengenali wifi kalian Karena ini wifi orang Kalau ditanya ya wifi mu mana Nggak tahu Terus ini wifi orang punya siapa Ya punya orang Nggak tahu punya siapa gitu ya Jadi kalian bisa ngeles-ngeles gitu Habis itu Semua sudah kita setting disini Di SSID setting Kita tinggal submit Oke Terus selanjutnya adalah memberi password wifi nya Di sini kita masuk ke security Nah masuk ke security Kita langsung mencari WPA password Nah itu dah ya pokoknya Nah disini kita akan memasukkan wifi Memasukkan wifi Memasukkan password wifi kalian Dan disini minimal itu 8 karakter Sampai maksudnya 63 karakter atau buruk Dan kalian bisa memasukkan sesuka kalian Yamato akan masukkan Yamato Ganteng Banget Satu dua tiga Oke Nah Yamato ganteng banget Satu dua tiga Ini teman kalian tidak akan percaya Karena biasanya orang-orang nge troll Kalau kayak gitu Oke Semua settingan sudah beres Tinggal kita tes Bentar Kita tes dulu ya Wifi nya apakah sudah bisa Nah Nah disini Yamato udah screen record Akan ada video nya disini Oke Nah Kita langsung masuk Bentar Nah kita langsung masuk ke wifi nya Apakah wifi nya sudah keganti Dan disini ada beberapa wifi Dan disini ada wifi orang Yang tadi kita setting guys Nah kita pencet wifi orang Kita coba masukkan password nya Yamato Yamato Ganteng Banget Satu dua tiga Sambukan Oke kita sudah masuk ke wifi kita Udah masuk ke access point kita Nah disini ada tulisan Internet mungkin tidak tersedia Itu karena disini tidak ada internet nya Kita hanya menyetting access point nya saja Istilahnya Pemancarnya saja kita setting Dan disitu tidak ada jalur Untuk internet nya Kita disini bisa Masukin Dari Provider Yang kalian pakai Nah langsung ada internet nya Dan misalnya kalau kita ganti-ganti provider Setting nya itu tetap sama Seperti ini Karena Ini pemancar sinyal nya Istilahnya seperti itu Oke Nah Sekian dari Tutorial yang Yamato Berikan Dan teman-teman Langsung Menuju closing nya See you Oke teman-teman Bagaimana access point kalian Apakah sudah aman Teman-teman kalian Pasti minta password nya Ya kan Dan Mereka akan update Snapdragon di rumah kalian Jadi kalian bisa mengatur itu semua Dengan tutorial ini Dan Ya Semoga kita bertemu di video Lainnya Selanjutnya Selanjutnya Dan tugas-tugas video lainnya Oke Saya Yaman Tumor Saya Yaman Indupin Putra Saya Yaman Nam Razitin Mohon cabut Indur diri dulu guys Dadah Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Applaus buat kalian Yang sudah nonton video ini Bye bye SQUUUUUUUUUUUUUUUUU